Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Rabu 20 April Dalam Oktav Paskah Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita Selalu dalam keadaan baik, penuh sukacita dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak sumber pembaharuan Kami telah kau anugerai daya hidup baru Berkat kebangkitan Yesus Putramu Kami mohon, perkenankalah kami ikut ambil bagian Dalam karya penciptaan dunia baru Seturut semangat hidup Kristus Sebab dialah Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas Bab 24 ayat 13 sampai 35 Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka Sehingga mereka tidak dapat mengenali dia Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka Apakah itu? Jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan Dan perkataan di hadapan Allah Dan di depan seluruh bangsa kami Tetapi Imam-imam kepala Dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalipkannya Padahal Kami dahulu mengharapkan Bahwa dialah yang datang Untuk membebaskan bangsa Israel Tetapi sementara itu lewat tiga hari Sejak semuanya itu terjadi Dan beberapa perempuan dari kalangan kami Telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang dengan berita Bahwa telah kelihatan kepada mereka Malaikat-malaikat Yang mengatakan bahwa Yesus hidup Dan beberapa teman kami Telah pergi ke kubur itu Dan mendapati bahwa memang benar Yang dikatakan perempuan-perempuan itu Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh Betapa lambanya hatimu Sehingga kamu tidak percaya Akan segala sesuatu Yang telah dikatakan para nabi Bukankah Mesias Harus menerita semuanya itu Untuk masuk dalam kemuliaannya Lalu ia menjelaskan kepada mereka Apa yang tertulis tentang dia Dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa Dan segala kitab-kitab nabi Sementara itu mereka mendekati kampung Yang mereka tuju Ia berbuat seolah-olah Hendak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka mendesaknya Dengan sangat Tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam Dan matahari Hampir terbenam Lalu masuklah ia Untuk tinggal bersama-sama Dengan mereka Waktu duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti Mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada mereka Ketika itu Terbukalah mata mereka Dan mereka pun Mengenali dia Tetapi Yesus lenyap Dari tengah-tengah mereka Kata mereka Seorang kepada yang lain Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita Di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan Kitab suci kepada kita Lalu bangunlah mereka Dan langsung kembali Ke Yerusalem Disitu mereka mendapati Kesebelas murid Mereka sedang berkumpul Bersama teman-teman mereka Kata mereka kepada Kedua murid itu Sungguh Tuhan telah bangkit Dan telah menampakkan diri Kepada Simon Lalu kedua orang itu pun Menceritakan apa yang terjadi Di tengah jalan Dan bagaimana mereka Mengenali Yesus Pada waktu Ia memecah-mecahkan roti Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Penampakan Yesus kepada Dua orang murid Dalam perjalanan Menuju ke Emmaus Menghadirkan beberapa Makna Yang bisa kita refleksikan Bersama Dalam memaknai Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Yang pertama Pengalaman akan Kebangkitan Kristus Kebangkitan adalah Sebuah keajaiban Yang menimbulkan Sebuah Diskusi Bisa perdebatan Dan juga menuntut Pembuktian Oleh karena itu Penampakan Kristus Bagi dua murid Yang ke Emmaus itu Adalah Bukti otentik Tak terbantahkan Tentang peristiwa Kebangkitan Penampakan itu Menghalo pelbagai Keraguan Tentang pribadi Yesus Lalu yang kedua Dampak dari Peristiwa Kebangkitan itu Kebangkitan adalah Peristiwa yang Menyedot perhatian Publik Semuanya Semua orang Itu Pengen tahu Dan bahkan Ketika dilaporkan Lalu orang-orang Yang tidak suka Dengan Yesus Memberitakan Yang tidak benar Yang berbeda Dan mengatakan Kalau jenazah Yesus itu Diambil oleh Para muridnya Tetapi Bagi para pengikut Kristus Kebangkitan adalah Bukti Bahwa Yesus Adalah sungguh-sungguh Anak Allah Dengan itu Para pengikut Kristus Kian kokoh Untuk percaya Kepada Allah Dan semakin Yakin Untuk meneruskan Berita Kebangkitan itu Kepada dunia Kepada Semua orang Saudara-saudarik Yang terkasih Bagaimana Kita memaknai Kebangkitan Tuhan Yesus itu Tentunya Kita pun juga Mengalami Rahmat Penampakan Penampakan Tuhan yang Bangkit itu Dalam Seluruh Pengalaman Hidup kita Maka Marilah Kita menyadari Akan penyertaan Bimbingan Tuhan Dalam Hidup kita Tuhan Yang selalu Berjalan Bersama Kita Hidup kita Haleluyah 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 Ucilah Keagungannya Haleluyah 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 Berkaung Di seluruh dunia Suratlah Haleluyah 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 Nyanyikan bersama Dengan Diringan Sulit Haleluyah 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 Kujilah Maha Tuhan Haleluyah 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 Berkaungan Berkisaranya Suratlah Haleluyah 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 Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga Saudara-saudari sekalian Keluarga-keluarga kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Selamat menikmati